Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini 4 orang pendeta Pastor ternama menjadi Mualaf Hidayah akan selalu datang kepada siapa yang Allah kehendaki Tanpa terkecuali siapapun dia Apapun jabatan dan kehebatannya akan berakhir di bawah payung syahadat Sebagaimana yang dihadapi oleh 4 pendeta dan juga pastor terkenal Siapakah mereka? Ikuti video berdurasi singkat ini Seperti sudah pernah dijabarkan Perpindahan keyakinan seseorang tak lebih dari keyakinan pribadi dan gerakan intuisinya Melalui sejumlah pengalaman serta bukti-bukti empiris terjadi padanya Demikian pula dengan keempat mantan pastor dan pendeta sejagat ini Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah mempelajari tentang Tuhan yang sebenarnya Dan mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran kita sucinya Menjadi seorang Mualaf membuat perubahan besar dalam diri mereka Meski harus mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari komunitas gereja Namun tidak ada hal bisa mengubah keyakinan begitu saja Apalagi hanya dimusuhi oleh manusia Mereka tetap pada pendiriannya Mengakui Allah sebagai Tuhan yang esah Dilansir dari usislam.org Siapa 4 pendeta dan pastor paling berpengaruh masuk Islam ini? Berikut ulasannya 1. George Anthony Pastor George Anthony seorang imam katolik di Sri Lanka Menjadi seorang pembina umat, tentu diafasi dengan ajaran Alkitab Setiap hari kitab suci itu selalu dikajinya sebagai pedoman hidup seorang pengikut Alkitab Namun dia semakin menemukan kontradiksi di dalamnya Apalagi saat menerjemahkannya dalam bahasa Sinhala Keraguannya pada Alkitab menjadi-jadi Dia memaparkan dalam Esaya 9.12 disebutkan Sebuah buku suci akan diberikan pada dia yang tidak pernah belajar sebelumnya Tidak pernah berucap, tidak pernah bisa membaca Dan dia mengatakan saya tak mampu membaca Ayat tadi jelas mengacu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satu-satunya utusan Tuhan dan merupakan Nabi terakhir Yang tidak bisa baca tulis Ada pula ayat yang berlawanan dengan kepercayaan umat katolik dan kristen Yakni menganggap isah manusia biasa Kisah para rasul 2.22 mengatakan Hai orang Israel, dengarlah kata-kata ini Isa dari Nazaret lelaki yang diutus Tuhan di antara kami dengan mukjizat dan keajaiban seperti dilakukan Tuhan Ayat ini semakin membuktikan isah hanyalah manusia yang telah diberikan mukjizat kerasulan George Anthony setelah menjadi pastor dan belajar 10 tahun pelatihan imamat Kini lelaki mengubah namanya menjadi Abdurrahman ini menyerahkan karirnya sebagai pastor dan bekerja menjadi relawan di Kuwait 2. Khadijah Watson Ia seorang profesor, pastor, penginjil, pendiri gereja dan misionaris Dia tercatat menganut aliran radikal fundamentalis katolik Dia juga seorang yang cerdas Dalam 5 bulan dia meraih gelar Master of Divinity di sebuah seminari Perkenalannya pada Islam saat bertemu dengan seorang warga Amerika Serikat baru pulang bekerja dari Arab Saudi Dan telah menjadi muslim Watson mulai bertanya-tanya soal Islam dan demi memuaskan rasa ingin tahunya dia dibawa perempuan itu ke Islamic Center Sekian lama belajar soal katolik, Watson dididik mengenal Islam sebagai agama pengrusak dan kitab sucinya Al-Quran menyebarkan ajaran setan Namun hal itu tidak didapatinya saat berkunjung ke Islamic Center Dia diterima dengan baik, tanpa intimidasi, tanpa pelecehan, tidak ada manipulasi psikologis Dia pun diberikan beberapa buku Watson membaca seluruhnya buku tentang Islam dan ditulis oleh kalangan muslim Sebelumnya dia belajar Islam dari buku-buku ditulis kalangan Kristen dan jauh berbeda Dalam sepekan dia melahap selusin buku Ketertarikan utamanya yakni pada ketuhanan Allah SWT Yaitu Tuhan yang satu Dia juga menemukan fakta konsep Trinitas tidak ada dalam Alkitab berbahasa Ibrani asli Apalagi Alkitab dalam Markus 12.29 berbunyi Tuhan Allah anda yakni Tuhan yang Maha Esa dan anda tidak akan memiliki Allah lain selain aku 3. David Benyamin Keldani David Benyamin Keldani seorang pastor katolik yang telah masuk Islam dan berganti namanya menjadi Abdul Ahad Daud Dia lahir pada 1867 dan meninggal 1940 Dialah yang menulis buku terlaris Muhammad dalam Alkitab Dia menemukan fakta dalam Alkitab bahasa Periklitos berarti Ahmad Nama lain Muhammad Setelah melakukan penelitian Bahkan Kristus sendiri tidak pernah menuliskan mengenai konsep Trinitas Konsep itu hanya eksis dua abad setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit 4. Idris Taufik Penggalan ayat dari surat Al-Ma'idah ayat 83 berbunyi Ya Allah, kami telah beriman Catatlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi awal utama ketertarikan mantan pastor Fatikan dan petinggi katolik Inggris ini Kini mengubah namanya menjadi Idris Taufik Sejak belajar di Fatikan dan juga menjadi pastor En memang bangga pada posisinya namun jauh di dalam lubuk hatinya ada hal tidak benar Terutama sekali pelecehan seksual banyak dilakukan pastor-pastor katolik pada murid mereka Kegelisahan hatinya membawa keputusan penting kedua yakni berhenti menjadi pastor di Fatikan dan memulai misi Kristen di Mesir Disinilah dia banyak berinteraksi dengan kaum muslim dan belajar Islam Baginya, warga ibu kota Cairo amat lembut namun memegang ajaran teguh agama mereka Jelas saja Taufik terkejut melihat kenyataan ini lantaran di pelbagai media barat Islam digambarkan hanya soal bom bunuh diri dan ekstremis Ini mengesankan Islam merupakan agama bermasalah namun Taufik akhirnya bisa menemukan indahnya menjadi muslim Paling mengejutkannya, saat azan memanggil untuk salat, ribuan tokoh tutup dan seluruh orang berduyun-duyun ke masjid untuk beribadah Sebagai misionaris, Taufik mengajar studi keagamaan Dia mempelajari semua agama dunia termasuk Islam Hingga satu hari ada ayat Al-Quran berbunyi Dan saat mereka diperdengarkan wahyu dari Allah diterima Nabi Muhammad SAW Kamu akan melihat mata mereka menggenang sebab mengakui kebenaran Allah SWT Taufik tertegun mendengarnya Tak terasa air matanya keluar dan dia berusaha menyembunyikan itu dari siswanya Alhamdulillah saat itu juga dia menerima Islam sebagai agamanya Itulah penjelasan singkat ini tentang perjalanan empat pendeta besar Setelah menemukan kebenaran Islam dan semuanya menjadi mu'alaf Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar dan terima kasih Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mu'alaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!